Intro Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel kawan review Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada luasan film atau mungkin serial yang sudah kalian tonton Atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan Yakin film horor kebahagiaan kalian ini sempurna di semua aspeknya Belum aja filmnya dirilis, perkara cuplikan trailer udah trending di jagad online Gara-gara dialog Jawa yang terdengar risih di kuping orang Jawa itu sendiri, betul apa betul? Oke, kalau bukan soal masalah dialog Jowo-Indo, terus apa yang mau dibanggain dari film ini? Kimonya? Ya, Ivana lumayan, telur darah bagus, Sewodino apa kabar? Bagus, tapi kurang kerr Ya, ibarat lo user Mobile Legends, paham dong istilah NERV Gak tau nih, apa ini emang konsep yang diusung dari rumah produksi MD Pictures Jadi Kimo Stambul itu harus nge-rem lebih sering Bodo amat potensi segudang, intinya lo harus nurut sama gue Kata gue tahan ya tahan, kata siapa? He, meneket eh Hal yang serupa pas menyaksikan Ivana dengan segudang potensi yang ditahan Ya, jadinya berharap kesadisan yang harusnya bisa terjadi di depan mata penonton Ya, kita sih yang nonton lagi-lagi cuma berandai doang Emang udah paling betul Timo jangan dipisahkan sama Kimo Ya, Timo tanpa Kimo atau sebaliknya Ibarat pake baju gak pake celana Ada yang kurang? Sewodino dibuka dengan sekuens horror yang cukup intens dan mendebarkan Tipe kau film-film Kimo Stambul kebanyakan emang begini formulanya Cara yang cerdas buat memikat penonton Ya, setidaknya hal ini berhasil ngobatin kekecewan penonton Sama KKE di Desa Dancer kemarin yang banyak pada bilang Itu film flop Sewodino, Little Bit Better, dan KKN Tapi tetap aja film ini jauh dari kata sempurna Sebagai starting dari universe horror baru Lupa apa namanya gitu Ya, sebut aja lah Simpleman Horror Universe lah So, nantinya film-film horror berikutnya bakal saling terhubung satu dengan yang lain Dan itu artinya buang jauh-jauh imajinasi kalian saat membaca thread atau mungkin novel Simpleman Karena kenyataannya, seperti Sewodino ini Ceritanya dibikin agak berbeda Ya, seberapa banyak perbedaannya? Mending tonton aja deh Kengerian bisa dibilang konstan Melalui teror yang dihadapi para gadis lugu Ada Sri, Erna, dan Dini Yang dimana mereka kerja di sebuah rumah gubuk di tengah hutan milik Mbah Tamin Mereka harus menjaga dan membasuh tubuh perempuan yang disantet Ya, selama seribu hari Dan rasa tidak nyaman, teror korban iawa mulai perlahan membebani mereka semua Sewodino atau seribu hari Cukup berhasil diraih Pelan tapi pasti, ini mendingan lah ketimbang KKN Alur ceritanya lebih cepat dimengerti, meskipun kalian bukan pembaca thread aslinya sama sekali Lantas, sebatas mudah dimengerti saja sudah bisa dikategorikan kalau film ini sempurna? Hmm, tentu tidak Sewodino punya masalah yang sama seperti pendahulunya Apa itu? Film adaptasi novel atau thread atau apalah itu loh Selalu mencoba berbeda dari cerita aslinya Besar atau kecil perubahan tentu bisa dirasakan penikmah cerita aslinya Lantas, apakah film ini bisa membuat pembaca dan penonton film adaptasinya bisa beranjak melupakan cerita aslinya? Hmm, tentu tidak bisa saudara-saudara Bayang-bayang itu tetap sudah ngekor sejak awal memutuskan nonton film ini Apakah ini salah? Ya, salah benar tergantung kalian sih Kalau aku tetap mau dikatat letak kemiripannya bisa terlihat dari propsnya apa segala macem lah Ya namanya kalau udah berbeda ya pasti agak ngeganggu di kepala Dada tanpa main masih terasa amum Terutama untuk peran yang dibawakan Mika tambah muda Mika di sini ibarat orang puasa Buka puasanya cuma pake permain kaki Kan yang enggak, perut ngisap iya Masih ngerasa dirinya terlalu lemah untuk membuat kita yakin soal teror yang lagi dihadapinya dan juga teman-teman lainnya Ini subjektif ya Kalian mungkin bilang doi sempurna Tapi kalau aku sih enggak Apalagi doi sebagai karakter pusat di film ini Ya atmosfer horrornya menjanjikan Visual, scoring, pemapanan mitologinya menarik Semua dikemas apik tanpa kekurangan Ini asik Tapi maaf Buat kalian penikmat jumpscare Ya gupur dalam-dalam keinginan kalian itulah Ada Ya tapi ya kecil banget sedikit lah Sewodino tanpa jumpscare Ya saya sih oke-oke aja Kalian ya enggak tahu Sewodino masih mengulang penyakit KKN kemarin Tapi tetap loh ada upgrade di sini Timo berhasil kok Tapi enggak bisa dibilang sempurna untuk meramu cerita Sewodino yang begitu viral ini Tapi kalau di compare sama Ivana Aku sih lebih demen Ivana ya ketimbang ini Ya lebih bab bibub aja gitu So pilihan ada di kalian ya Tapi kalau misalnya Kawan-kawan kepengen lebaran nanti Mau dikejut-kejutin sama film horror Rekomendasiku kayaknya nonton film Hansa apa aja deh Serius Assalamualaikum Ya kawan-kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like ya Kalau kalian suka klik tombol dislike Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar enggak ketinggalan review-review film terupdate lain ya Kalau gitu aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa bahagia